Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala arihi Wa sahbihi Wa mawala Melanjutkan pelajaran Akidah kita Kita sedang membahas Tentang sifat 20 Semua buka kitab akidah awamnya Kemarin kita sudah pelajari yang pertama Tentang al-wujud Yaitu kita harus meyakini bahwa Allah itu ada Mustahil tidak ada Itu penjelasannya ada di halaman 21 Di situ ada al-wujud Dan seterusnya Kemudian yang kedua Yang sudah kita pelajari kemarin Al-qidam Itu kita harus meyakini Bahwasannya Allah itu Maha terdahulu Sehingga mustahil baru atau mustahil didahului Nah ini juga Dalam kitab akidatul awam ada di halaman 22 Jadi yang nomor satu tadi lengkap dengan dalil-dalilnya Kalau di slide kita hanya satu atau dua dalil Dalam kitab lebih lengkap Kemudian yang nomor tiga Kita juga harus Kita harus meyakini bahwasannya Allah itu kekal Abadi Mustahil Fana Nah ini juga ada di halaman 22 Jadi bagi yang ingin merujuk ada dalam kita Kemudian yang berikutnya yang keempat Yaitu Yaitu Al-mukhalafah lil-hawadithi Dimana kita harus Meyakini Bahwasannya Allah berbeda Dari yang lain Dari segala makhluknya Dari sesuatu yang baru Dan Allah mustahil Sama Dengan yang lain Atau sama dengan makhluknya Ini ada Di halaman 22 Nah kemudian yang kelima Yang juga sudah kita bahas kemarin Yaitu Al-qiyamu bin nafsi Atau qiyamu bin nafsihi Dimana kita wajib Meyakini bahwasannya Allah bertiri dengan sendirinya Allah tidak butuh kepada makhluknya Allah mustahil berdiri pada lainnya Nah ini ada di halaman 23 Nah ini Yang perlu kita ketahui dari kitab kita Jadi sekarang kita lanjut Ke yang nomor 6 Ada di halaman Juga 23 Kita lanjutkan di slide kita Nomor 6 Yaitu Al-Wahdaniyah Al-Wahdaniyah Diddud ta'adud Jadi yang dimaksud dengan Al-Wahdaniyah Dimana kita harus meyakini Bahwasannya Allah itu Satu tunggal Maha Esa Sehingga Allah itu Mustahil berbilang Itu kalau dikatakan Berbilang Maksudnya Lebih dari Satu Lebih dari satu Nah disini Kita lihat di slide Di depan kita Artinya kita harus meyakini Bahwa Kemaha Esa'an Allah itu Bahwasannya Allah itu Tidak berbilang di dalam zatnya Maupun sifatnya Maupun fiilnya Pekerjaannya Nah sekarang Yang menjadi dalil Salah satunya adalah Firman Allah Dalam surat Al-Ikhlas Faqala ta'ala Kul huwallahu Ahad Jadi katakanlah Bahwa Allah itu Ahad Esa Maha Esa Satu tunggal Nah sampai disini Kita berhenti dulu Ada subaha Ada subaha Dari kaum zindik Dan dari musuh-musuh Islam Dia katakan Bahwa Tuhannya Umat Islam itu Laki-laki Tuhannya umat Islam itu Laki-laki Karena Domirnya disini Menggunakan huwa Nah jadi sekali lagi Mereka ingin buat subaha Karena menggunakan huwa Berarti Tuhannya umat Islam itu Laki-laki Nah disini perlu kita ketahui Bahwa domir huwa Dalam bahasa Arab itu Betul digunakan untuk Mudhakar Digunakan untuk Mudhak Mudhakar Tapi mudhakar itu Tidak selalu Identik dengan Sesuatu yang punya Jenis kelamin Tidak identik Dengan sesuatu yang punya Kelamin laki-laki Nah buktinya Semua benda Semua benda Yang dikategorikan mudhakar Juga menggunakan Huwa Seperti kata Kitabun Seperti kata Baitun Kitabun artinya Kitab Baitun artinya Buku Nah jadi untuk Kitab digunakan Hada Kitabun Itu juga mudhakar Tapi bukan berarti Kitab itu punya Jenis kelamin Laki-laki Nah ini Keunikan bahasa Arab Nah jadi disini Huwa itu Tidak identik Diberikan kepada Yang punya jenis kelamin Huwa itu Tidak selalu Diberikan kepada Yang berjenis kelamin Laki-laki Tapi dalam bahasa Arab Disebut Mudhakar Untuk menunjukkan Jenis katanya Tidak selalu Untuk menunjukkan Jenis Daripada Zatnya Nah ini yang Mesti kita tahu Nah jadi penggunaan Huwa disini Tidak Tidak Menunjukkan Kalau Allah itu Punya jenis kelamin Kata huwa disini Tidak Menunjukkan Bahwa Allah itu Laki-laki Nah kalau pertanyaannya Lalu kenapa Tidak pakai Hiya saja Wul Hiya Allah Kalau memang Allah itu Tidak punya jenis kelamin Nah disini Perlu kita ketahui Bahwa dalam Kontek bahasa Arab itu Ada kata-kata yang punya Nilai kekuatan lebih Nah sebagaimana Jenis kelamin Laki-laki Punya nilai kekuatan lebih Dibandingkan Perempuan Nah dalam kata-kata pun Begitu Bahwa huwa itu Lebih kuat Daripada Hiya Sehingga diberikan Kepada Allah Tentu yang lebih kuat Bukan yang lebih Lemah Nah sama dengan Begini Kalau kita bicara Dengan orang yang Lebih dewasa Lebih tua Atau Orang yang Punya kedudukan Di tengah masyarakat Itu tradisi Bangsa Arab Kadang-kadang mereka Tidak mengatakan Anta Kadang-kadang mereka Mengatakan Antum Padahal Antum itu Bukan untuk Satu orang Antum itu Untuk yang jumlahnya Banyak Kumpamanya Ustadz Antum Mau kemana Antum Jadi Keliatannya Disini penggunaan Antum itu Selalu digunakan Untuk yang Banyak Tapi pada Kondisi tertentu Kadang-kadang Digunakan Ditakrim Digunakan Untuk Penghormatan Atau Kita lihat Dalam Al-Quran Terkadang Allah menggunakan Ana Untuk zatnya Terkadang Allah menggunakan Nahnu Untuk zatnya Nah jadi Kalau Allah mengatakan Nahnu Inna nahnu Nazalna zikra Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Zikra Al-Quran Itu bukan berarti Allah banyak Jangan Kalau Dikatakan Oh Allah ini Mengatakan Kami Berarti Allah banyak Tidak Dalam bahasa Arab Nahnu itu juga Digunakan Litakzim Nah artinya Allah mengagumkan Zatnya Allah menunjukkan Kebesarannya Nah dengan Menggunakan Nahnu Nah jadi Kata Ana Kemudian digunakan Al-Allah Nahnu Untuk zatnya Tidak menunjukkan Allah banyak Tapi menunjukkan Keagungan Allah Nah begitu juga Kata Hua Kenapa Tidak digunakan Hia Karena Hua lebih kuat Daripada Hia Nah karena itu Dengan digunakan Hua untuk Allah Bukan karena Allah lelaki Bukan karena Allah punya Jenis kelamin Tapi untuk Menunjukkan Satu Yang tadi kita Katakan Hanya untuk Menunjukkan Jenis Rafas Bukan Jenis Dat Yang kedua Untuk Menunjukkan Kata yang Lebih kuat Untuk Ta'zim Lillahi Subhanahu Wa ta'ala Untuk Mengagumkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah ini Pertanyaan-pertanyaan Semacam ini Itu zaman Nabi Tidak pernah ada Zaman sahabat pun Tidak pernah ada Kenapa Tidak pernah ada Pertanyaan Semacam itu Di zaman Nabi Dan zaman Sahabat Karena Para sahabat itu Mereka Adalah Pengguna Bahasa Arab Yang asli Mereka Hidup Di tengah Keaslian Bahasa Arab Dari Dari Sejak Mereka Lahir Mereka Sudah Menggunakan Bahasa Arab Sesuai Dengan Akar Keasliannya Sehingga Hal-hal Seperti ini Mereka Sudah Tahu Langsung Tidak ada Mereka Bertanya Lagi Tidak ada Sahabat Untuk Untuk Tashwish Untuk Mengobok-obok Ajaran Islam Untuk Membuat Umat Islam Menjadi Ragu Yaitu Tentang Ketuhanan Menjadi Ragu Yaitu Keimanannya Nah ini Yang harus Kita Waspadai Jadi Banyak Sekali Di zaman Kita Sekarang Ini Muncul Pertanyaan Yang Tidak Pernah Ditanyakan Oleh Para sahabat Kepada Nabi Artinya Pertanyaan Baru Nah Cuman Memang Pertanyaan Baru Ini Harus Ada Pertanyaan Yang Sifatnya Kritis Membangun Memang Untuk Lebih Mengungkap Kebenaran Tapi Ada Juga Pertanyaan Pertanyaan Yang Dibuat Sebetulnya Tujuan Diteswish Tujuannya Untuk Memasukkan Kebimbangan Dalam Hati Umat Islam Tujuannya Untuk Melekehkan Ajaran Islam Tujuannya Untuk Merusak Akidah Islam Itu Yang Harus Kita Waspadai Nah Jadi Bertanya Bagus Kritis Bagus Tapi Harus Kita Pila Mana Pertanyaan Pertanyaannya Mengarah Kepada Zindik Maka Itu Wajib Untuk Kita Hindarkan Sebagaimana Kemarin Habib Hanif Mengingatkan Kita Kalau Kita Bikira Tentang Allah Nah Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Harus Kita Hindarkan Jadi Jangan Bertanya Tentang Aina Dimana Allah Jangan Bertanya Tentang Mata Tentang Kapan Yang Menyangkut Waktu Terkait Dengan Allah Jangan Juga Bertanya Tentang Yaitu Kaif Bagaimana Allah Itu Jangan Juga Bertanya Tentang Kam Yang Mengisaratkan Kepada Bobot Dan Seterusnya Nah Karena Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Akan Mengantarkan Kepada Fitnah Yang Berbahaya Untuk Akidah Kita Baik Sekarang Kita Lanjutkan Kalau Dikatakan Allah Itu Tidak Berbilang Dalam Zatnya Tidak Berbilang Dalam Sifatnya Tidak Berbilang Dalam Fiilnya Dan Muncul Pertanyaan Kalau Dalam Zat Mungkin Mudah Dipahami Tapi Dalam Sifat Buktinya Hari Ini Kita Pelajari Sifat 20 Kalau 20 Berarti Berbilang Kok Disini Dikatakan Bahwa Allah Itu Tidak Berbilang Sekalipun Dalam Sifat Nah Ini Jangan Disalah Paham Ini Kadang Kadang Kaum Asyari Juga Diserang Dari Persoalan Ini Jadi Kita Mengatakan Sifat 20 Seolah Kita Membilang Sifat Sifat Allah Jadi Bertentangan Dengan Apa Yang Ini Nah Karena Itu Kita Harus Uraikan Dulu Apa Yang Dimaksud Keesaan Zat Apa Yang Dimaksud Keesaan Sifat Dan Apa Yang Dimaksud Keesaan Perbuatan Allah Lihat Di depan Disini Kita Tuliskan Inna Zatollahi Laisat Murakabah Min Agzain Ay Adam Tarkib Min Ha Jadi Yang Dimaksud Wah Datu Zat Kesatuan Zat Keesaan Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Ba' Wad Zat Allah Laisat Murakabah Min Ajzain Yaitu Allah Tidak Terdiri Dari Berbagai Unsur Jadi Jangan Disamakan Dengan Zat Manusia Yang Terdiri Dari Aneka Ragam Unsur Tapi Keesaan Zat Allah Tidak Boleh Kita Urai Dalam Keragaman Unsur Tidak Boleh Mamno Sebab Kalau Kita Urai Dalam Keragaman Unsur Nanti Akan Mengantarkan Kita Kepada Pembentukan Jasmani Atau Jasad Buat Allah Ini Yang Disebut Tasbih Dan Tagisim Dan Ini Tidak Boleh Dilakukan Oleh Umat Islam Nah Itu Yang Dimaksud Kesatuan Zat Jadi Kemaha Esaan Allah Dalam Zat Ba'wa Zat Allah Tidak Terdiri Dari Keragaman Unsur Sebagaimana Zat Manusia Atau Zat Mahluk Yang Ada Di Alam Semesta Ini Yang Selalu Terdiri Dari Keragaman Unsur Baik Yang Kedua Wehdatus Sifat Lalu Kemaha Esaan Allah Dalam Sifat Kemaha Esaan Allah Dalam Sifat Maksudnya Innahu Itu Bahwa Innallah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Allah Maaf Sudara Innallah Subhanahu Wa Ta'ala La Yusyafiuhu Husey Artinya Bahwasannya Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menyerupai Allah Dalam Sifatnya Sehingga Di depan Kita tulis Innahu Laisali Ahadin Sesungguhnya Tidak Bagi Seorang Pun Sifah Suatu Sifat Tusbihu Sifata Min Sifat Allah Yang Sifatnya Menyerupai Sifat Sifat Allah Artinya Tidak Ada Satu Mahluk Pun Yang Punya Sifat Yang Menyerupai Sifat Allah Tidak Ada Jadi Sekalipun Dikatakan Ada Manusia Yang Karim Tapi Karimnya Manusia Tidak Seperti Karimnya Allah Dikatakan Ada Manusia Yang Lembut Latif Tapi Lembutnya Manusia Tidak Mungkin Bisa Menandingi Kelembutan Allah Ada Manusia Yang disebut Dermawan Tapi Dermawannya Manusia Mustahil Bisa Menandingi Kedermawanan Allah Ini Yang Dimaksud Sifat Artinya Yang dimaksud Sifat 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 Yang Allah Miliki Begitu Mulia Begitu Sempurna Tidak Ada Satu Mahluk Pun Yang Bisa Menyerupai Sifatnya Allah Nah Ini Yang dimaksud Daripada Kemaha Esa'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Sifat Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memonopoli Sifat Sifat Mulia Selain Allah Tidak Punya Sifat Sifat Mulia Yang Begitu Agung Sempurna Sebagaimana Dimiliki Oleh Allah Sekalipun Ada Manusia Yang Lembut Yang Santun Yang Dermawan Yang Baik Mereka Tak Yaitu Mereka Mencoba Untuk Menerapkan Akhlak Akhlak Sesuai Dengan Yang Dimiliki Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Tetap Tidak Akan Pernah Bisa Menyerupai Menyamai Menandingi Daripada Kemudian Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Lalu Apa Yang dimaksud Wehdatul Af'al Yaitu Kemaha Esa'an Allah Dalam Fi'il Jangan Diartikan Kemahesan Allah Kemaha Esa'an Allah Dalam Fi'il Berarti Allah Hanya Melakukan Satu Pekerjaan Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Lainnya Artinya Allah Hanya Menciptakan Manusia Kemudian Manusia Dilepas Allah Tidak Menciptakan Perbuatan Manusia Tadi Tidak Begitu Sudara Allah Menciptakan Semua Makhluk Dan Allah Juga Menciptakan Gerak Gerik Perilaku Jadi Kalau Begitu Kemahesan Allah Dalam Perbuatan Apa Maksudnya Innahu La Ta'thira Ligayrilla Fi Fi'il Minal Af'al Artinya Sesungguhnya Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Punya Andil Yang Punya Saham Yang Punya Pengaruh Dalam Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Perbuatan Allah Itu Mutlak Datang Dari Allah Mutlak Milik Allah Tanpa Dipengaruhi Oleh Perbuatan Perbuatan Manusia Jadi beda Dengan Perbuatan Kita Kadang-kadang Perbuatan Kita Ini Kita Berbuat Karena Dorongan Sesuatu Nah Kita Ini Berbuat Semua Gerik Gerik Kita Tidak Akan Pernah Terjadi Tanpa Izin Allah Sedangkan Perbuatan Allah Terjadi Tidak Perlu Izin Makhluknya Dan Tidak Ada Izin Makhluknya Semua Perbuatan Allah Tidak Ada Satupun Yang Membutuhkan Izin Makhluknya Karena Allah Punya Kekuasaan Mutlak Jadi Kalau Dikatakan Kekuasaan Mutlak Udah Nggak Ada Unsur Apapun Daripada Makhluk Yang Bisa Melakukan Taksir Yang Bisa Melakukan Pengaruh Nah itu Kepada Keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Perbuatannya Inilah Yang dimaksud Yaitu Wahdaniya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Zat Sifat Dan Af'al Baik Yang ketujuh Al-Qudra Kita Wajib Meyakini Bahwa Allah Itu Memiliki Sifat Kudra Yaitu Maha Kuasa Dan Kita Juga Mesti Meyakini Bahwa Kekuasaan Allah Itu Mutlak Tidak Ada Yang Bisa Mempengaruhi Mencegah Atau Menghalanginya Dan Dari Masuk Kudra Di Sini Adalah Diddul Ajis Diddul Ajis Diddul Ajis Itu Artinya Yaitu Lawan Daripada Kelemahan Atau Ketidakkuasaan Sehingga Allah Allah Itu Maha Kuasa Mustahil Tidak Kuasa Nah Kudra Ini Merupakan Sifatun Qadimatun Qaimatun Bidhatillahi Ta'ala Yujidu Biha Wayu Adib Artinya Yujidu Biha Dengan Kudra Tersebut Dengan Sifat Kudra Yang Dimiliki Allah Tersebut Yujidu Biha Allah Mampu Menciptakan Segala Sesuatu Yujidu Mengadakan Wayu Dan Allah Juga Mampu Menghilangkan Memusnahkan Membinasakan Makhluk Yang Manapun Juga Sudara Jadi Kekuasaan Allah Itu Mutlak Allah Bisa Menciptakan Apa Saja Yang Allah Kehendaki Dan Allah Juga Maha Mampu Untuk Memusnahkan Apa Saja Yang Allah Kehendaki Tanpa Ada Satu Kekuatan Di Alam Semesta Ini Yang Mampu Untuk Mencegah Menghalangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Kekuasaannya Nah Ini Allah Firmankan Dalam Surat An-Nur Sering Kita Dengar Dan Sering Kita Baca Inna Allah Ala Kulli Syai'in Kadir Bahwasanya Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Ala Kulli Syai' Bidun Istisna Tanpa Pengecualian Allah Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Satupun Yang Mampu Untuk Melemahkan Allah Atau Membuat Allah Tidak Kuasa Atau Menghalangi Allah Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Surat Fatir Jadi Tidak Ada Sesuatu Pun Di Langit Maupun Di Bumi Yaitu Yang Mampu Untuk Melemahkan Allah Yang Mampu Untuk Membuat Allah Tidak Berkuasa Yang Mampu Untuk Menghalangi Mencegah Allah Yaitu Daripada Perbuatannya Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Karena Allah Maha Kuasa Dan Kekuasaannya Mutla Nah Ini untuk Nomor Tujuh Di Buku Ada Dalam Halaman 24 24 Baik Kita Masuk Yang Kedelapan Yang Yang Kedelapan Al Iradah Iradah Itu Kehendak Keinginan Kehendak Diddal Karaha Ini Lawan Daripada Pemaksaan Atau Keterpaksaan Ikrah Jadi Yang dimaksud Iradah Di Sini Sifatun Kadimatun Kaimatun Bidhatillahi Subhanahu Wata'ala Yukhassi Subihal Mungkin Mayajuzu Ali Jadi Sudara Allah itu Maha Berkehendak Sehingga Kehendak Allah Tersebut Bersifat Mutlak Tidak Ada Yang Bisa Mengatur Allah Allah Menciptakan Hamba Hambanya Dengan Segala Bentuk Manusia Diciptakan Dalam Allah Ada Hitam Ada Putih Ada Tinggi Ada Pendek Ada Gemuk Ada Kurus Itu Semua Ada Dalam Kehendak Allah Jadi Tidak Ada Satupun Kehendak Yang Mampu Untuk Mengatasi Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Segala Kemungkinan Sudara Yang Mungkin Yaitu Diubah Daripada Ciptaannya Semua Bisa Terjadi Dengan Kehendak Allah Makanya Kita Harus Mengakui Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Surat Al-Buruj Dalam Surat Al-Buruj Bahwasanya Allah Itu Fa'alul Limayuri Allah Itu Maha Mampu Untuk Melakukan Segala Sesuatu Yang Dikehendakinya Nah Jadi Kehendak-kehendak Manusia Ini Semua Ada Di bawah Kehendak Allah Subhanahu Mustahil Mustahil Dipaksa Oleh Makhluk Mustahil Allah Diatur Oleh Makhluk Mustahil Ada Satu Kehendak Yang Menlebihi Kehendak Allah Jadi Kalau ada Allah Punya Kehendak Untuk Menciptakan Sesuatu Dalam Suatu Bentuk Tahu-tahu Yang lainnya Punya Kehendak Berbeda Kemudian Kehendak Tersebut Mengatasi Kehendak Allah Akhirnya Kehendak Tersebut Yang Terjadi Itu Mustahil Nah Jadi Uridu Turidu Walakin Allahu Fa'alul Lima Yurid Uridu Turidu Saya Mau Anda Juga Mau Saya Punya Kehendak Anda Juga Punya Kehendak Walakin Allah Akan Tetapi Allah Fa'alul Lima Yurid Allah Akan Melakukan Apa yang Dikehendakinya Jadi Yang berlaku Bukan Kehendak Saya Yang berlaku Bukan Kehendak Anda Yang berlaku Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Nomor Lapan Ada Di Alaman Dua Puluh Empat Ada Di Alaman Dua Puluh Empat Yang Kesembilan Al-Ilim Diddul Jahl Yaitu Kita Wajib Meyakini Bahwasanya Allah Maha Mengetahui Tentang Segala Sesuatu Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Surat Al-Mujadilah Ayat Tujuh Fakala Ta'ala Innallaha Bikulli Syai'in Alim Bahwasanya Allah Mengetahui Tentang Segala Sesuatu Dan Ini Juga Min Gheri Istithna Tidak Ada Pengecualian Jadi Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mutlak Tidak Tidak Ada Yang Bisa Bersembunyi Dari Pengetahuan Allah Tidak Ada Yang Bisa Menyembunyikan Sesuatu Dari Pengetahuan Allah Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Lolos Daripada Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Mustahil Tidak Mengetahui Allah Maha Mengetahui Mustahil Allah Tidak Mengetahui Allah Maha Tahu Mustahil Tidak Tahu Sudara Nah Inilah Yang Perlu Kita Ketahui Kalian Disini Disebutkan Sifatun Kadimatun Kaimatun Bidatillahi Ta'ala Ya Lamu Bihal Asyya Yaitu Allah Punya Sifat Maha Mengetahui Yang Dengan Sifat Ini Allah Mengetahui Segala Sesuatu Tanpa Terkecuali Tanpa Terkecuali Nah Inilah Sifat An-Ilim Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Yang berikutnya Kita Masuk Hayatun Atau Al-Hayat Didul Mau Jadi Wajib Kita Meyakini Bahwasanya Allah Maha Hidup Tidak Mati Kematian Adalah Sesuatu Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Maha Hidup Mustahil Allah Mati Nah Untuk Sifat Sifat Ini Menarik Disini Dikatakan Sifat Qadimat Kaimat Bidat Allah Ta'ala Tussahyuh Lakul Ittisafa Bil Qudrah Wal Iradah Wal Ilim Wassama Wal Basar Wal Kalah Jadi Sifat Ini Merupakan Satu Sifat Yang Terdahulu Yang Melekat Dalam Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dengan Sifat Inilah Menjadi Menjadi Sah Atau Menjadi Lazim Sudara Kalau Allah Itu Punya Sifat Qudrah Iradah Kalau Allah Itu Punya Sifat Ilim Sama Basar Kalam Artinya Bagaimana Mungkin Allah Punya Sifat Kudrah Kalau Allah Itu Mati Atau Bisa Mati Bagaimana Mungkin Allah Itu Punya Sifat Iradah Yang Mutlak Kalau Allah Masih Bisa Mati Sebab Kalau Allah Bisa Mati Berarti Ada Sesuatu Yang Yang Lebih Kuat Dari Allah Yang Bisa Mematikan Allah Na'udzubillah Min Dalik Na'udzubillah Min Adal Iktiqad Nah Kemudian Gak Mungkin Allah Itu Punya Sifat Ilem Yaitu Pengetahuan Yang Begitu Mutlak Pendengaran Yang Begitu Mutlak Penglihatan Yang Begitu Mutlak Firman Yang Begitu Mutlak Yang Semua Sifatnya Ini Serba Mutlak Kalau Allah Tidak Punya Sifat Hidup Nah Jadi Sifat Hidup Ini Menjadi Satu Kesatuan Dengan Sifat Sifat Yang Lain Dalam Zat Allah Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Surat Maaf Ini Dalilnya Dua-duanya Salah Ini Belum Diperbaiki Ini Dalil Dua-duanya Salah Kembali Kepada Kitab Halaman 25 Buka Kitab Halaman 25 Nah Di halaman 25 Nah Kita Lihat Disitu Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tegas Berfirman Wa Ta'wakkal Alal Hayy Alladhi Layamun Itu Bertawakallah Kamu Kepada Zat Yang Maha Hidup Alladhi Layamun Yaitu Yang Tidak Akan Pernah Mati Nah Ini Menjadi Dalil Dalil-dalil Lengkap Ada Di Alam 25 Nah Inilah Pelajaran Kita Untuk Akidah Islam Khusususnya Yang Berkaitan Dengan Yaitu Sifat 20 Nanti Akan Kita Lanjutkan Pada Kesempatan Yang Lainnya